Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman youtube kembali lagi di channel saya, channel Dany Septia ya Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya Semoga teman-teman semua terhindar dari suatu kendala apapun gitu Oke, teman-teman sekalian, jadi pada hari ini Rombongannya, ini banyak yang statik ya teman-teman ya Hari ini, TVLC Yogyakarta Lagi ngadain touring santai sekalian mubes Di Pantai Drini, Onosari Nah, ini mobil-mobil Ceper ini bakal lewat jalan yang ekstrim Oke, ini tuh teman-teman udah pada ngumpul semua Nah, ini anggotanya ya Mobil sana, kita jalan-jalan lagi ke depan Oke, jadi ini rata-rata mobil Ceper semua hari ini teman-teman Mau ke Pantai Drini Jadi kita rencananya itu mau mubes gitu teman-teman Nah, ini udah ngumpul-ngumpul semua teman-teman dari TVLC Jogja Wah, ngumpul-ngumpul semua teman-teman dari TVLC Jogja Oke, oke nanti kita lanjut lagi teman-teman Oke teman-teman, jadi kita mau berangkat ini sama Om Adit Nah, ini Bapak Sekjen kita lagi membawa Perkakas Itu Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam mobil teman-teman Aduh Ke dalam unit Vios saya Oke Kita kontak dulu Oke Oke, cuma oke-oke doang Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi bagaimana perjalanannya Mantap Oke teman-teman, jadi hari ini saya menjadi Twin Sweeper ya Jadi biar teman-teman tuh pada depan semua Ya, ini teman-teman jadi suka dukanya kalau bawa rombongan Ini lagi bawa rombongan teman-teman ya Jadi ini perjalanan mau ke Pantai Drini Nah, jadi kita hari ini mau have fun Turing santai Ya, kondisi Covid kita Menggunakan protokol kesehatan Dan juga disana juga sudah dikonfirmasi bahwa Bisa untuk dilaksanakan acara gitu teman-teman Oke teman-teman, nah ini rombongannya Nah, ini sudah kelihatan tuh Itu disana bukit bintang teman-teman Nanti kita lewat bukit bintang Udah gitu nanti Kita jalan biasa sampai waktu hari Ini tikum dulu di piungan Nemuin teman-teman kita juga Yang mau berangkat ke acara Mubes ini Oke ya teman-teman Jadi, saya nih bawa mobil ini tingginya cuma sejari teman-teman Pairnya dari ban ke fender Jadi, dari tadi ini geserut-geserut aja gitu teman-teman Srek, 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 srek gitu ya Karena saya setelnya lembut Bantingannya lembut tapi malah kalah Jadi, geserut teman-teman Gitu Tapi apakah nyaman? Nyaman Cuman ya kurang nyaman dibandingkan dengan mobil standar gitu Ya, akhirnya saya naik lagi ke bukit bintang teman-teman Ya, kemarin kan ke bukit bintang malam Nah, sekarang kita ke bukit bintang Di pagi hari gitu teman-teman Tuh, suaranya srek Aduh Tuh, teman-teman saya udah di depan gitu Ini saya kehalang apaan saya Namanya juga rombongan Kalau rombongan nggak bisa memaksakan Mesti satu thread gitu ya teman-teman ya Karena kan kita Apa ya Sama pengguna jalan yang lain juga kan saling menghormati Nih, liat tuh rombongannya Mantap Tuh, yang depan pada Where, where, where Gitu kenal potnya Rata-rata pada pake free flow ya Jadi, gitu Dan ini rata-rata static semua teman-teman Maksudnya Mainannya, stylenya di static gitu Pada pendek-pendek semua Rata-rata pairnya udah potongan semua Tuh, yang depan Oke, teman-teman Aduh, bentar Oke, teman-teman Jadi ini ya pemandangannya Bukit Bintang nih Tuh Kalau pagi hari Mantap sekali Aduh, kenapa lagi nih Akhirnya rame nih Jalan di depan Oke, orang pake hazard Kita pake hazard juga Nah, ini Mobil ini sebenernya Kalau Vios 5 ini galak teman-teman Apalagi yang gen 2 ya Gen 2 itu lebih galak Daripada gen 1 Dan gen 3 gitu Hitungannya gitu Buat setelan ecunya ya Jadi, kalau di gas itu Enak banget Apalagi RPM di atas 2 Wah, udah enak banget Tuh, teman-teman saya di atas tuh Tuh Oke Nanti kita lanjut Tuh Ini gerbang ke Gunung Kidul Iya Tuh Nah, ini nih Biasaan nih yang para-para Cerpermanian ya Liatin Cerpermanian nih Pada naik Pada bingung Salah masuk gigi saya Saya masukin ke 1 malah Makanya ngeng Gitu Oke, teman-teman Jadi ini kita udah Dampai ke tikum pertama Ya Tikum pertamanya itu Di Wonosari Lebih tepatnya Di Mana ini ya Saya lupa ini tempatnya Pokoknya Ada Kayak semacam resto gitu Nah, ini ada Banser Ada Banser ya teman-teman Waduh Mantap Nah, ini teman-teman semua Udah pada masuk Parkir Nah, ini saya masuk juga Ikutan Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Nah, ini kondisi jalannya teman-teman ya Di Gunung Kidul Ini kita ke arah Pantai Drini Nah, ini kondisi jalannya Pegunungan teman-teman ya Sangat asri sekali Tapi ini lagi Gugur Jadi kurang asri Kira-kira begitu teman-teman Ini banyak pesepeda juga teman-teman ya Banyak Banyak pesepeda Ini Semangat pak Wih Semangat pak Iya Semangat pak Kak Rungu ya padawayaura Oke teman-teman Jadi ini ya Kalau Gunung Kidul itu terkenalnya Tanah Bebatuan Jadi disini susah Cari air teman-teman Katanya Begitu Oke teman-teman Jari sekalian Jadi Kita udah sampai Di Pantai Drini Teman-teman Tuh ya Ini pantainya sana Lautnya disana Nah, ini rame Karena weekend Tapi Kita dari TVLC Udah pesan Parkiran juga Untuk Seluruh member Yang ikut Nah, ini Agak sedikit jalan Kesana Oke Jadi kondisi pantainya Ini panas banget ya Teman-teman ya Saya gak tau Ini Saya aja pake AC Ini Udah Dua Kaking Panasnya ini Oke Halo teman-teman sekalian Jadi ini Kita udah sampai Di Pantai Drini ya Jadi tadi Sedikit Riwah Karena mikir parkirnya Karena banyak truk Eh banyak truk lagi Banyak bis Jadi banyak bis Ternyata sampai sini Bisnya udah pada parkir Jadi parkiran kita Yang udah di booking Malah ketutup Jadi mesti Bongkar dulu bisnya Eh bongkar bisnya Bisnya dipindahin dulu Baru mobil-mobil member Parkir Ini ya teman-teman Member-membernya TVLC Yang dateng pada Acara ini ya Tuh Lihat sampai ke belakang Sama di sebelah sini Ini untuk membernya TVLC teman-teman Oh itu bukan ya Itu bukan ya Ini yang merah ini Bukan loh ya Oke teman-teman Jadi habis acara Capek Karena tadi rondonnya Molor Jadi kita juga molor Yaudah Akhirnya kita jalan-jalan Ini saya lagi di pantai Drini Teman-teman Tuh Pemandangannya Mantap 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 Ini Kalau sore Bisa jalan Kalau siang Ini dipakai buat kano Teman-teman Jadi kano-nya ada sebelah sana Tuh Kan banyak kano-nya Tuh Oke Ya beginilah teman-teman Sama teman-teman yang lain Teman-teman yang lain tuh Pada di sana Yaudah Diarin aja Saya menikmati sendiri Oke Mungkin itu Teman-teman Jadi agenda hari ini Tadi mohon maaf Saya gak bisa Ngerekam Karena Saya jadi MC Jadi Saya mesti di depan Gak ada yang ngerekam Oke Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah Melihat video saya Dan Kita lagi menikmati Suasana pantai Drini Teman-teman Di sore hari Nikmat sekali Oke teman-teman Jadi Inilah warna Warnanya Apa Turing ya Jadi ada salah satu Mobil member Ini Soket Soket Apa Koilnya kena Jadi Mobilnya berbuat pas tanjakan Ini udah lagi diakalin Sama teman-teman Ini Warna-warni Turing Ini lagi nyari baut Ayo om Gak boleh jauh bautnya om Baut Neng di ut 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 Baut Baut Neng di utman Neng di utman Kau neng di utman Neng di utman Neng di utman Kau neng di utman Ngisar kewewanya kan ini yang muat ini misalnya muat oke teman-teman sekalian jadi salah satu mobil member tadi kan apa ya jadi koilnya itu getas teman-teman pecah nah ternyata setelah diakalin tetap aja gak bisa nah ini akhirnya perjalanan pulang kita ngawal mobilnya ya mudah-mudahan kondisi mesinnya pincang sih tapi mudah-mudahan bisa sampai rumah dengan selamat gitu teman-teman dan ini lagi konvoy bareng ya motong jalan karena biar cepat sampai kita bawa ahlinya Gunung Kidul ini bahwa ada juga salah satu member yang rumahnya dekat sini jadi bisa tahu jalur-jalur mana yang dilewatin biar enak gitu bawa mobil banyak kayak gini maksudnya iringan kayak gini gitu oke teman-teman mungkin itu aja video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian apabila ada kritik dan saran mau disampaikan di kolom komentar gitu teman-teman ya dan juga saran saya buat teman-teman sekalian untuk mobil apalagi Vios limo ya itu kondisi busi dan juga sensor O2 itu diperhatikan teman-teman karena kenapa ya sering sering banyak sering yang jebol gitu koil sama sensor O2 nya gitu oke terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya bye-bye